Kau berlita hidupku Kau menerangi hatiku Meskipun namaikan matahari Gakkan pernah ku gelita lagi Kau jalan yang hidupku Penyulung segala waktu Kau mahu wajib demi cinta Dinam sehingga ke angkasa Cua ini pun satu hal Dah nak malam tak ada tiri-tiri lagi nak balik Selalunya lepas jatuh rendah dia akan balik rumah terus Pintah dia tahu ke tak yang di Siti nak tunang hari ini? Kalau dia tak tahu kamu jangan pula beritahu dia Jangan-jangan Kak Siti dah beritahu Cua Baguslah kalau Siti beritahu Kak Cua Mak lagi risau kalau Siti itu langsung tak beritahu Kak Cua Tak beritahulah itu Ada tengok Cua itu okey saja Pagi petang siang malam duk cakap dengan Cik Aisyah itu Siapa lagi dia nak telefon dia Dengan Cik Aisyah itu Cik Aisyah itu kan penyele dia Ya? Itu Cua dah baliklah Mulut kamu jaga sikit Cua Ya? Dah habis hantar semua dah? Ha? Banyak kerja dapat hari ini? Ya adik Ben okey tak Cua? Siti okey kan? Ben baru Ya? Ya? Cua ini dah kenapa ini? Siti dah tunang dengan Zak Dia dah tahu Dia dah pujuk dia Kesehat dia Yalah, Yalah Tak tahu habis-habis Ya? Sayang kamu Tunggu aku rindu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Siti sihat? Sihat Alhamdulillah Sebenarnya saya dah ajak telefon ini Selain nak ucapkan terima kasih atas Lainan meserum bohongan hari itu Saya nak ajar Siti keluar macam minggu ini Bolehkah? Nantilah Siti tanya ayah dulu ya Siti saudara sebelah ini Banyaklah kenal Siti Saya cadanglah bawa Siti jumpa emak saudara saya Kalau Siti sudi lah Insya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum adik Adik Juara sampai rumah dah? Kenapa Cikgu sibuk tanya pasal Chow? Cikgu kan dah tak ada kena mengena dengan dia Tak payahlah Cikgu nak tanya pasal dia lagi Adik, kenapa adik cakap macam ini? Di Siti kan masih kawan Chow Cikgu tak payahlah Cikgu nak ambil berat pasal Chow Cikgu kan dah tunang Kata pasal-pasal tunang Cikgu pula mengamuk Lagipun Chow dah ada pengganti Dia nak kahwin dah pun Dan Chow tak kisahlah Cikgu nak kahwin sesiapa pun Chow cakap apa ke adik? Tak cakap apa pun Dia okey, dia tengah masak di dapur Dah Cikgu Adik sibuk Assalamualaikum Seandainya Kau tahu rasa cinta ini Walau tak terbalaskan Aku cinta Sabarlah Chow, perkara macam ini memang selalu jadilah Rita, kalau boleh aku nak semua peserta berjaya Sebab itu aku sanggup buat apa saja Masalahnya mereka tak nak datang jumpa aku Tanya aku, kalau tidak kita boleh tolong mereka Betul juga Ya Yalah, tapi peniaga ini bukan boleh buat sambil lewa kan Contoh macam Chow Chow itu salah seorang peserta yang terbaik setakat ini kan? Betul, dia memang cita-cita nak jadi usaha berjaya Tapi lagipun dia betul lah Sebab dia dapat seorang penyeli yang sangat berkebak Apa saja untuk dia kan? Ambul Perli aku eh? Betul Dahlah Eh, kau nak pergi mana ni? Aku nak pergi jumpa peserta-peserta yang memasalah ni Tanya apa masalah mereka Okay? Bos, 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 sekejap Ini cek Mr. Lim dengan Mr. Daniel Macam mana eh? Dia nak datang kolek sekejap lagi Buah jaya ke sepuluh kan? Padahal-padalah kau jawab Aku tak ada keluarkan cek minggu inilah Itu pemerintah tak dapat lagi kan? Kalau kau tenang macam mana? Nak jauh dengan pembekal, nak jauh dengan bank Cakap junggu depan Bos, dah berapa kali minggu depan ni? Susahlah dia ni Itulah Berhutang pandai Ayah, nak bayar malas Apa pun nak jawab dengan Mr. Lim sah? Ayah Ayah, saya Cik Ashim daripada SMA Corp Cik Hazli tak? Cik Hazli tak ada? Mak tahulah selama ni Chow buat bisnes ni pasal Citi kan? Cuba tukar sikit Ambul hari-hari ni Chow buat bisnes ni pasal mak Pasal adik Pasal diri Chow Tunjukkan Kak Azir Hudin tu Yang Chow boleh berjaya-jaya usawai yang terkenal Ha? Mak Sekarang ni dah tak ada apa-apa dah nak tunjuk pada Pak Azir tu Semua dah tak guna, Mak Eh Pasal apa nak tak guna ni? Kalau macam anilah Chow Mak rasa bisnes kita ni memang tak ke mana lah Cita-cita Chow tu dah sikit lagi je nak sampai Ya Memang Mak punya bisnes ni memang balik payah sel je lah Sia-sia je semua ni Dahlah Abang nak pergi tukar baju Pergi hantar tu Pesanan tu, tengok tu Online tu melambak-lambak tu Kau dah menampak lama ya Cik Azli tak bayar pembekal? Dah dua bulan dia berhutang, tapi masa mula-mula meniaga dulu okey. Boleh tak tunjukkan kita laporan jualan? Sebab Encik Azli tahu yang kita kena pantau. Ada sebentar ya. Ini catatan untung rugi. Encik boleh tengok dulu. Boleh tak minta Encik Azli datang ke SMA Corp ataupun terus hubungi Encik Azli? Sebenarnya Encik Azli nak selesaikan masalah dia sendiri. Lagipun dia dah tak nak berurusan dengan SMA Corp. Encik Azli, awak kena datang jumpa saya. Kalau awak tak datang, macam mana saya nak tolong awak? Ini dah dua bulan awak langsung tak telefon saya. Tak apalah Encik Aisyah. Biar saya selesaikan masalah saya sendiri. Lagipun kalau jumpa Encik Aisyah, bukannya boleh selesai cepat pun. Masalah boleh diselesaikan kalau awak sudi kerjasama. Tak apalah. Saya selesaikan sendiri. Okey, selamat tinggal. Orang lagi gagal. Helo? Ya? Ya, Encik Anwar paserta seleaan saya. Kenapa Encik Manazuki? Ya? Ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, Chow. Ada lebih terbaik. Tadi Encik Manazuki dari Mara Call. Chow dapat kedai Mara itu. Chow, saya sarankan Chow perbagaikan lagi produk Chow. Okey. Kenapa? Macam tak gembira saja ada kedai. Entahlah. Penat sikit. Itu saja. Okey. Chow, Chow tak nak buka HQ ke? Chah, impian Chow sebenarnya dah hancur. Siti dah janji nak tunggu saya setahun tahu. Setahun. Tapi bila semua dah ada depan mata, dia nak tunang dengan orang lain. Agaknya Chah pun punca dia jadi macam itu, kan? Tak ada sebab pun. Dia saja yang jelas sepi. Chow dah beritahu banyak kali. Banyak kali. Chah cuma tolong Chow. Tak ada sebab lain pun. Putus asa ke? Muka macam putus asa saja. Alah, Siti kan baru bertunang. Kenapa cepat sangat? Usaha sikit. Usaha? Buat apa kita nak usaha kalau orang itu dah tak sukakan kita, tak nak kita, dia buang kita. Buat apa? Okeylah, sekarang macam itu. Sekarang ini saya rasa lebih agak awak fokus pada kerja saja. Siti itu insya Allah kalau betul dia sayangkan awak, insya Allah satu hari nanti mesti balik pada awak. Okey dah. 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 Saya tak nak cakap pasal benda itu. Saya rasa lebih baik kita cakap benda yang lagi berfaedah. Chah. Bila agaknya masa yang paling sesuai untuk saya buka kedai? Kalau awak dah percaya, bekalan awak akan sentiasa ada. Awak boleh buka kedai, awak boleh bermasa saja. Cuma sebelum itu, awak kena pastikan beberapa perkara. Pertama... Tengah sekotak saja, Mak. Tinggal sekotak saja, Mak. Alamat ada di situ. Chor dah tampal dah. Takkanlah hilang. Ada... Mak. Mak Chor telefon balik. Sekejap, sekejap. Okey, selamat tinggal. Saya buat kerja saya. RO dah keluar. Aku ambil kunci ini aku tak kisahlah. Tak heran. Kereta bersipang lagi rumah. Masalahnya sekarang ini, RM15,000 itu bukannya cukup. Sikit kau tahu tak? Aku buka bisnes barang-barang alat ganti untuk kereta. Aku kena ada sekurang-kurangnya RM50,000 ke RM100,000 kau tahu tak? Aku dah pinjam dah RM50,000 ke bapak aku itu. Tapi memang bukanlah sekian akulah kau. Itu pun tak cukup. Bapak aku dah tak nak tolong dah. Jumpalah, Encik Aisyah. Aku rasa dia ada cara nak selesaikan masalah kau ini. Encik Mnick, aku mula-mula ingat aku boleh uruskan tahu tak? Encik Aisyah itu dah berapa kali kalau aku. Nak jumpa, nak jumpa, nak tolong. Aku ni siap pinjam bank lain kau tahu tak? RM30,000. Itu pun tak cukup. Kereta kau yang kena tarik itu hutang berapa ribu? Dalam 60, 70 macam itu. Banyak itu. Itulah sebab aku sekarang ini bisnes dah lingkup. Hutang keliling pinggang. Aku dah nak muflis atau tak? Tapi salah aku juga. Aku sebenarnya masa awal-awal itu aku nak bagitahu kau. Tapi yalah kita pun baru-baru mulut. Baru-baru nak kenal, nak berniaga kan? Sepatutnya kita kena mulut yang kecil-kecil. Bila dah dapat modal, dapat untung, baru kembangkan. Tapi tak apalah benda dah jadi kan dah lepas. Kau tak nak mulut balik? Kau tahu lah. Sekarang ini aku nak minta tolong kepada mereka pun aku dah malu. Aku tengoklah macam mana aku fikir nanti. Okey, Azli. Macam ini. Aku sebenarnya ada rancangan untuk besarkan bisnes aku. Kalau boleh, aku nak ekspor ke luar negara. Dalam masa dekat ini pun, aku buka kedai dekat Bazar Marah. Kalau kau free, kau berminat, kau kerja dengan aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.